Ya keputusan Presiden Prabowo Subianto menaikkan rata-rata upah minimum provinsi atau UMP 2025 menjadi 6,5 persen menuai banyak dukungan sekaligus protes karena terjadi di tengah rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12 persen. Dukungan datang dari kalangan pekerja sementara penolakan dari pengusaha. Mari kita bahas sejumlah infografisnya dalam at large polemik UMP naik tapi PPN juga naik. Nah berikut kita simak ya sebenarnya kurva kenaikan upah minimum provinsi atau UMP versus pajak pertambahan nilai atau PPN selama 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini untuk PPN naik di angka masih di angka 10 persen ya memang ini sesuai undang-undang awalnya adalah 10 persen. Kemudian untuk UMP itu di angka naik di angka 8,5 persen. Nah pada tahun 2021 sebenarnya tidak ada kenaikan dari UMP karena memang saat itu pandemi pemirsa. Jadi tidak ada kenaikan alias tarifnya sama. Kemudian bagaimana dengan PPN? PPN juga tetap di angka 10 persen. Nah pada tahun 2022 naik hanya 1,1 persen padahal biasanya kan di atas 5 persen. Jadi di sini memang ada penurunan kenaikan tapi tarifnya tetap sama. Cuma biasanya yang naik di atas 5 persen ini hanya 1,1 persen. Bagaimana dengan PPN? PPN di tahun 2022 karena kita harus bangkit dari ekonomi maka pemerintah menaikan sebesar 11 persen. Nah kemudian pada tahun 2023 karena sempat tidak ada kenaikan di tahun 2021 dan pada tahun 2022 UMP juga hanya naik 1,1 persen. Maka pada tahun 2023 ini pemerintah coba menaikkan 7,5 persen. Untuk PPN tetap sama yaitu di angka 11 persen. Pada tahun 2024 kenaikan UMP juga tidak signifikan hanya di kisaran 3 sampai 4 persen saja di berbagai macam daerah dan juga provinsi. Sementara kalau untuk PPN itu 11 persen. Nah pada tahun 2025 ini ada gebrakan baru coba dinaikan di angka 6,5 persen artinya di atas 5 persen. Dan tapi diikuti juga dengan rencana kenaikan PPN sebesar 12 persen. Lantas apa saja sebenarnya alasan dibalik kenaikan UMP ini? Kita akan simak. Tadi sudah banyak dikatakan sebenarnya oleh Prabowo Subianto oleh Presiden kita. Tapi sebenarnya yang menjadi dasar kenaikan dari UMP ini yang pertama adalah pertimbangan kebutuhan hidup layak. Kemudian juga bisa meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Tadi sudah dikatakan oleh Presiden Prabowo. Dan sebenarnya kenaikan UMP 6,5 persen ini terjadi setelah berdiskusi dengan berbagai pihak. Khususnya perwakilan serikat buruh. Karena tadinya awalnya rencananya hanya 6 persen. Namun menjadi 6,5 persen. Kalau PPN, mengapa juga harus dinaikan di tahun depan? Nah, kita akan lihat alasan-alasan PPN ini juga harus dinaikan. Katanya akan meningkatkan pendapatan negara. Kemudian juga menambah penerimaan negara untuk program-program baru. Dan alasan berikutnya mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri. Dan penyesuaian dengan standar internasional. Namun masih ada dinamika nih pemirsa. Banyak yang minta kenaikan PPN ini juga ditunda. Seperti Kadin yang mengatakan kenaikan PPN akan langsung berdampak pada konsumen. Dan berkaitan bukan hanya dunia usaha, tapi juga masyarakat. Kita akan dengarkan pernyataan dari Kadin berikut ini. Keadaannya sangat berbeda. Dengan pada waktu keputusan 2019-2019 itu jelasan-jelasannya kurang-kurangnya. Jadi, sekarang dengan keadaan kondisi ekonomi dunia, global, geopolitik yang sangat penting. Dan keadaan sekarang tadi, dengan kebapak itu apa yang terjadi di luar ini, Sampai Amerika Serapur, yang namanya terpaling bahwa itu sudah menurun. Nah, jadi tidak berbeda, ya itu berdampak. Nah, makanya kita harus, kita menjuangkan untuk menurunkan. Menurunkan PPN berusaha sedikit. Karena di dalam kata-kata situasi kondisi yang ada. Karena menyarankan Bantuan PPN untuk membeli mempunyai keadaan dari BPN yang berusaha sedikit. Karena dari kata-kata itu langsung, Bantuan PPN, langsung. Padahal berkaitan keadaan, bukan hanya dunia usaha, tapi masih ada keadaan. Sekarang dengan keadaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.